Berikutnya, KPK menyampaikan informasi tentang larangan bepergian ke luar negeri perkara dana hibah Provinsi Jawa Timur. Bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri Untuk dan atas nama 21 orang yaitu 1. Inisial KUS merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2. Inisial AI merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 3. Inisial AS merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 4. BW swasta 5. JPP swasta 6. HAS swasta 7. SUK swasta 8. AR swasta 9. WK swasta 10. AJ swasta 11. MAS swasta 12. FA merupakan penyelenggara negara anggota DPRD Kabupaten Sampang 13. AA swasta 14. AH swasta 15. MAH Merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 16. AYM swasta 17. RWS swasta 18. MF swasta 19. AM swasta 20. JJ Merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Kabupaten Probolinggo 21. MM swasta Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyelenggara negara yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022 Larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan Selanjutnya, untuk diketahui pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juli tahun 2024 penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait Saksi-saksi yang diperiksa adalah sebanyak 34 saksi sebanyak 30 saksi telah hadir sementara 4 lainnya tidak hadir karena 2 orang masih belum kembali dari kegiatan ibadah haji dan 2 orang lainnya sedang sakit selamat menikmati